Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi atau berita penting Di tanggal 1 Juli 2022 Untuk pelanggan listrik PLN Nah kira-kira ada berita penting apa? Simak terus Bapak Ibu sekalian Terima kasih untuk kedatangannya Terima kasih untuk kesebarannya Menunggu pengumuman ini Karena saya tahu saya juga mohon maaf pada saat yang sama Banyak rekan-rekan dari media yang menjabri saya Tetapi mohon maaf sekali saya tidak mampu untuk membalasnya seketika Karena ini sesuatu yang relatif baru Meskipun teman-teman sudah mengetahuinya Tapi secara resmi izinkan kami Melaksanakannya baru pada pagi hari ini Jadi Bapak Ibu sekalian langsung ke materinya saja Nanti mungkin akan didalami lebih banyak Melalui tanya jawab Dan Pak Dirut tadi sudah sepakat kita untuk berbagi tugas Sekiranya banyak teknis operasional nanti ada di Pak Dirut dan jajaran Dari sisi regulasi mungkin ada di kami Dan teman-teman di Kemenko Ekonomi, perekonomian maupun MARFES Atau lebih jauhnya Kementerian Keuangan Dan juga Kementerian BUMN tentu saja Dengan senang hati bisa menjawab Kalau sekiranya pertanyaannya mengarah ke teman-teman tersebut di atas Teman-teman semua Sebagaimana kita ketahui Sesuai dengan Permen 28 ya Pak Jisman ya Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Permen ESDM nomor 3 Tahun 2020 Kita mengenal sampai saat ini ada 38 golongan pelanggan yang dilayani oleh PLN Sampai saat ini ya Dan 28 golongan pelanggan tersebut terbagi menjadi dua Yang pertama adalah golongan bersubsidi Kita emang diwajibkan oleh negara untuk Senantiasa melindungi rekan-rekan kita Saudara-saudara kita yang masih belum mampu Melalui instrumen fiskal berupa subsidi Itu ada 25 golongan Ya tapi khusus untuk hari ini Kita fokus ke golongan yang tidak bersubsidi Jadi sekali lagi teman-teman Kita hanya menyoroti ke golongan atau kelompok golongan yang non-subsidi Yang subsidi bagaimana Pak Rida? Yang subsidi tidak sama sekali kita sentuh Artinya apa? Tidak ada kenaikan atau penyelesaian harga di dalamnya Karena masih ada pertimbangan dari negara Melalui pemerintah untuk tetap menjaga daya beli Saudara-saudara kita tersebut Jadi teman-teman kita fokus ke yang 13 golongan yang non-subsidi Bagi hari ini dan diantaranya Dengan berbagai pertimbangan dan berbagai rangkaian rapat koordinasi di antara kementerian lembaga terkait Maka kemudian kita nanti putuskan mana yang kemudian diperlukan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya Nah ini tabel di bawah teman-teman bisa menyoroti yang 13 golongan itu apa saja Kalau dilihat dari sektornya kolom pertama sebelah kiri itu ada rumah tangga, ada bisnis Besar Industri besar Sengaja kami tambahkan atas besar disitu Karena yang kecil atau menengah masih tetap kita proteksi Kemudian di dalamnya ada juga golongan pemerintah dan yang terakhir adalah layanan khusus Ini totalnya jumlahnya ada 13 Tolong spot ke rumah tangga Rumah tangga itu ada R1 itu dari mulai 900 volt ampere sampai 2.200 Saya enggak tahu diantara kita masih ada enggak yang langganan itu Mungkin minimal 2.200 mungkin Tetapi yang menarik adalah R2 sampai R3 Dimana kapasitas terpasangnya itu mulai dari 3.500 volt ampere sampai 6.600 Nanti berapa jumlah pelangganya nanti mungkin Pak Dirut melalui Pak Bob mungkin bisa juga bantu Berapa persen sih ini yang akan nanti kita dalami Kemudian ke bawah bisnis besar, industri besar ada dan ini nanti kita bisa tunjukkan juga Berapa sih yang selama ini mereka mendapat bantuan dari pemerintah Itu juga bisa kita perlihatkan dan selanjutnya pemerintah teman-teman berbagi dari 3 golongan kecil yaitu P1, P2, dan P3 Contoh-contohnya ada di sebelah kanan Contoh-contoh B2 itu seperti apa sih Pak Dirut? Ya seperti itu Ada perusahaan tekstil, ada gudang dan seterusnya untuk B2 Sementara untuk B3, B itu bisnis ya teman-teman ya B3 itu bisnis itu mal, seperti mal Pusat perbelanjaan yang besar Misalkan karena tiap hari saya lewatin misalkan mohon maaf Ganderia City gitu Itu contoh dari B3 Kemudian ada yang sebut industri Itu industri garam dan seterusnya Begitupun yang lebih besar lagi sampai I4 I4 itu ya kayak pabrik semen kayak gituan teman-teman Ya dari situ aja teman-teman bisa membayangkan Patutkah mereka kemudian untuk masih menerima bantuan dari pemerintah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini adalah dari sisi regulasinya Ini adalah historinya teman-teman Bahwa tarif adjustment itu bukan sesuatu yang Yang haram untuk dilakukan Karena kita sudah melakukannya sejak tahun 2014 Kami membaginya dengan berdasarkan jenis tegangannya Yang di atas adalah tegangan TR Yang langsung ke konsumen yang kita Rumah-rumah itu tegangan rendah Kemudian yang merah itu tegangan menengah Kemudian yang paling bawah adalah tegangan tinggi Dan diputuskan bahwa yang Kemudian kita sesuaikan tarifnya Adalah untuk R2, R3 Dan sektor pemerintah atau P atau publik Jadi teman-teman sekali lagi Jangankan yang golongan bersubsidi ya Itu sama sekali kita nyentuh Nengok aja enggak Karena kita masih harus melindungi Sera-sera kita Yang bersubsidi pun Yang tidak bersubsidi pun Yang golongan ini itu R1 itu sama sekali kita juga Tidak pertimbangkan untuk dinaikin Untuk disesuaikan Jadi untuk R1 900 sampai 2200 Kita tidak Kita sesuaikan tarifnya Tetapi ke R2, R3 Kalau kami dengan Pak Birut ini Dan teman-teman Itu ya Orang rumah tangga yang Ya mewah Nanti kita bisa Tunjukkan contohnya seperti apa Mohon maaf kalau sekiranya itu Salah satu dari rumah teman-teman Karena ya Nggak pantas lah Kalau misalkan Rumah semewah itu Masih juga mendapatkan Fasilitas Bantuan dari negara Dan untuk itulah Kita kemudian mengoreksinya Pada kesempatan Pagi hari ini Nah jadi sudah jelas ya teman-teman Mulai tanggal 1 Juli 2022 nanti PLN akan menaikkan tarif listrik Yang berdaya 3500 pol amper ke atas Nah semoga pengumuman ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya